Selamat siang, masih dengan saya Riana Alinordin dari Rumah Tutorial Kali ini kita akan membahas cara membuat sertifikat ramadhan dengan menggunakan CorelDRAW Inilah tutorial selengkapnya Oke, langkah pertama kita akan buat dulu dokumen baru Nanti templatenya rekan-rekan bisa di download di deskripsi ya Kita buat dulu file new Disini kita atur seperti biasa Menggunakan ukuran A4 saja ya Dengan satuan milimeter Kita pilih dengan mode portrait Oke, tutorial ini biasa saja Dengan cara-cara yang biasa Kita klik dua kali pada retangle tool Setelah itu kita masukkan Disini ada beberapa ornamen dan palet warna yang sudah saya sediakan Sekedar memberitahu bagi rekan-rekan semuanya Tutorial ini saya ulang dari beberapa tutorial sebelumnya tentang Spandu Ramadan Karena hanya beda dari judul ya Disini dengan sertifikat tapi cara-caranya sama saja Karena pada dasarnya cara yang sama harus bisa menghasilkan hasil yang berbeda ya Oke, setelah begini kita ambil airdropper Kita curi warnanya Setelah itu kita tarik kesini Kita ubah dulu menjadi pektor Tracing bitmap lalu pilih detail logo Pilih reduce bitmap ya Silahkan atur disini Sambil ditunggu dulu Sampai kita bisa mendapatkan review dari pektor Pattern ini ya Oke Disini masih belum sesuai Kita klik saja ke bawah Sudah sesuai Ditekan ok Setelah ditekan Kita drag ke bawah Yang asalnya kita hilangkan saja Dan yang ini Sudah menjadi pektor ya Seperti ini Sekarang tinggal kita ambil warnanya menggunakan airdropper Kita klik saja di salah satunya Supaya lebih gampang Kita bisa meseleksi semuanya ya Dengan lalu dipilih warna yang sudah kita pilih tadi Kita rotasikan menjadi berdiri Atau 45 derajat Tekan P Supaya berada di tengah Kita drag seperti ini Oke Sekarang kita masukkan dengan menggunakan power clip Diklik saja pada backgroundnya Sekarang Tinggal Kita Rubah dari masjid ini Menjadi pektor Caranya Outline Thresh Pilih kembali detail logo Reduce bitmap ya Seperti biasa Seperti biasa Harus bisa dilihat dulu Dari Belakangnya atau backgroundnya menjadi kosong Seperti itu Kita tarik saja Lalu yang belakangnya kita hapus Karena saya sudah punya pektornya Sekarang gunakan retangle tool ya Seperti ini Kita akan membuat dua bagian lagi dari pektor masjid ini Caranya kita bisa ditarik seperti ini Kita bisa disesuaikan saja ya Oke Yang kita butuhkan hanya sebagian dari masjid ini Atau pektor masjid ini Oke Kira-kira seperti ini Setelah itu kita gunakan intersect ya Dipilih keduanya Oke Dan yang ini juga sama Kita di drag Lalu pilih intersect kembali Ya Otomatis kita sudah punya Dua bagian lagi ya Yang ini dan yang ini Oke Kita Lihat sudah menjadi tiga bagian Yang ini kita Warnanya Kita samakan dulu Gunakan air dropper Oke Klik saja Disini Kita gunakan gradasi ya Klik pada air dropper Lalu pilih warna hijau Dan yang ini juga Sama Klik air dropper Pada pilih yang hijau tua ya Kalau sudah Menjadi hijau tua Seperti ini Disesuaikan saja dulu Selanjutnya Kita masuk pada bagian yang Bawah ya Kita drag Oke Seperti ini Kira-kira sampai Mengisi Seluruh dari Prime itu Sendiri ya Oke Iya Disesuaikan saja Kalau sudah Nah disana Ada terlihat Perpotongannya ya Selanjutnya Selanjutnya Tinggal Kita gunakan Intersect kembali ya Dan hal hasil Bagian yang keluar itu Bisa dihapus Seperti ini Dan sekarang Tinggal kita buat Di bagian Sebelah kiri Yang ini Yang hitam Maksudnya Supaya terlihat Ada Bayangan ya Seperti itu Oke Kita lanjut Ke bagian Sebelah kanan Disini Iya Seperti itu Jadi Terlihat Ada beberapa dimensi Yang ini juga sama Kita gunakan Copy properties Dipilih Fill Kita klik Yang depan Supaya Lebih kelihatan Kita edit Disini Untuk Gradasinya Naikkan warna hitamnya Supaya Terlihat ya Dari dimensinya Jadi terlihat di belakang Terlihat ada bayangan Oke Sudah Seperti ini Selanjutnya Tinggal Dirapihkan dulu Jangan sampai Terlalu tinggi Karena Nanti Di bagian atas Akan dibuat Text Untuk Sertifikat itu Sendiri Untuk Text Disini Saya sudah Sediakan Dari Kemulai Petulisan Sertifikat Dan Panitia Kita Hanya menggunakan Text tool Saja Rekan-rekan Bisa Melihat Cara Pembuatan Pembuatan Dan Nanti Juga Untuk Fontnya Link Downloadnya Saya sudah Disediakan Nanti Bisa Dilihat Di deskripsi Template Dan fontnya Saya sudah Siapkan Siapkan Secara Gratis Untuk itu Jika Anda Merasa terbantu Tolong Jika berkenan Di subscribe Channel ini Dan nanti kita akan Update Untuk Tutorial Tutorial Selanjutnya Saya rasa Untuk Tulisan Tidak Usah Dijelaskan Supaya Lebih Fokus Rekan-rekan Bisa Menyaksikannya Dan Karena Diulang-ulang Untuk Caranya Kita Bisa Di Percepat Saja Untuk Bagian Formating Text Karena Mudah Saja Selanjutnya Saja Menyak Menyak Namaskah Saja Menyak Sang rumah Terus Saja woh cement Saja Growing selamat menikmati 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 selamat menikmati